Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bonsai Ketemu lagi dengan saya James Gin Di channel youtube Balakacidak Sekarang saya lagi di galeri pribadi saya Galeri Sakata Sarasa Di sini saya mau ngebahas Salah satu jenis Koleksi atau bahan Pusuh bintang yang saya rawat Ya diantaranya ini Ini pusuh bintang Saya dapat Hasil Dari Berkebun Pak Haji Ucak Di Cikajang Ini ukuran diameternya Lumayan Ketika Dapat pohon ini Saya gak langsung ambil Karena Ketika ngobrol sama Pak Haji Ini ada lumayan Extreme Repotting akarnya Jadi pas waktu Saya beli juga Keadaan pohonnya lagi Mungkin lagi sakit Jadi Kalau Pak Haji gak ngijinin Dibawa dulu Biar disimpan dulu Mungkin Disana kan Cuacanya ngedukung Dingin Mudah-mudahan Sehat Alhamdulillah Mungkin Sekitar 2 bulan Saya simpan Terus ke sekarang Mungkin ada 3 bulan Nah ini udah tumbuh Mulai Petunas-tunas baru nih Ya kalau gini mudah-mudahan Ini mulai tumbuh sehat Cuman Saya gak berani Ngeganti media Biarin aja Kalau Jangan berani-berani Ngeganti media Ngoprek-ngoprek akar Kalau posisi Pohon Serabut Serabutnya jenis Pusuh Bintang Atau pusuh batu Belum terlalu banyak Nah ini Saya aminin dulu Belum dioprek-oprek Terus Ini lagi Saya dapat Pusuh bintang juga Nah ini Ngambil dari Kebun Langsung Ngedongkel di Kebun Jadi Posisinya Dari sana juga Dari Pak Haji juga Pakai media karung Tapi saya gak berani Gak berani ngebongkar Karena Ya itu Kalau dari Berkebun Atau Hasil Ngedadak-ngedongkel Lebih baik Tunggu dulu Serabutnya Jangan dioprek-oprek Makanya saya Ditanam Di Baskom Karungnya juga Masih utuh Ya kita Lihat Pohon-pohon Jenis Pusuh bintang Yang udah Mungkin Dibentuk Sama Yang udah Dibentuk Sama trainer Ini ada Beberapa Pohon Yang baru Di Wering lagi Pak ini Weringan Keberapa kali Kalau Kalau bapak tahu Rata-rata Kedua kali Proses Dua kali Waktu Datang Itu kan Kalau Dasar Dahan-dahan Udah ada Cuman Perantingan Belum Jadi Perantingan Emang Nunggu Disini Jadi Dasar Tangan-tangan Emang Udah ada Cuman Perantingan Perantingan Ini Baru Dan Jenis Ini Termasuk Cepat Ya Ini Paling Cepat Pusuh Bintang Ini Saya baru Tahu Kelebihannya Emang Pertumbuhannya Itu Cepat Jadi Ini Proses Dua kali Juga Mungkin Bisa Sebulan Atau Dua bulan Juga Harus Dioprek Lagi Soalnya Kalau Jenis Ini Kalau Telat Kita Ngontrol Bisa Ini Langsung Penuh Utama Ininya Apa Ketelan Kawat Nah Ini Kita Ngobrol Ngobrol Ini Gaya Ini Pak Ini Kebetulan Ini Dapatnya Kakinya Lumayan Bagus Pak Ini Konsepnya Gimana Pak Ini Kita Bentuk Informal Jadi Otomatis Pendahanan Pendahanan Ininya Juga Makin Harus Keatas Itu Makin Besar Kecil 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 Ini Kebetulan Udah Besar Kita Tinggal Nunggu Yang Ini Yang Harus Dilepas Lagi Ini Yang Belakang Juga Harus Dilepas Lagi Untuk Keseimbangan Antara Pohon Sama Dahan Nah Ini Konsepnya Mungkin Kedepannya Mungkin Bisa Jadi Kayak Twin Trang Juga Bisa Bisa Nah Disini Mungkin Ada Kepala Bayangan Bisa Ini Nanti Konsepnya Mungkin Lihat Perkumbuhan Kedepannya Bisa Pake Disini Kepala Ini Kepala Nah Ini Juga Ini Mau Dilos Dulu Mudah-mudahan Ini Buat Ke Background Nanti Perkembangan Perkembangan Kedepannya Apa Dipakai Atau Enggak Kita Salam Motong Gampang Kita Biarin Dulu Terus Yang Ini Mukanya Mana Pak Ini Dari Sudut Mana Oh Ini Sudut Mukanya Ini Pusuh Bintang Ini Kedua Kali Terus Emang Ini Kakinya Kayak Kaki Gajah Juga Belakang Tapi Ini Kayak Kayak Bukan Kayak Apa Istilahnya Dijin Pakai Mesin Biar Enggak Terlalu Ngebengkak Ini Gajahnya Mungkin Natural Ya Pak Ini Mudah-mudahan Apa Ya Kalau Pusuh Bintang Ini Kelebihannya Bisa Tampil Daun Daun Kecil Nah Ini 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 Juga Proses Dua Kali Terus Yang Ini Ini Juga Sama Dua Kali Ini 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 Juga Sudah Dua Kali Nyetel Ini Prosesnya Baru Beberapa Bulan Hanya Disini Ada Penambahan Akar Kalau Akar Kalau Ini Ini Kebetulan Dapat Akar Kita Tempelin Ditempelin Buat Nambah Pengumpli Kelengkapan Akar Biar Muter Ini Mungkin Konsepnya Juga Bisa Ada Kepala Bayangan Disini Ini Sama Perlu Ditempelin Buat Kekurangan Mudah Mudahan Nempel Buat Kesini Ini Pusul Bintang Ini Gaya Natural Ini Masih Dikubur Bawahnya Ada Proses Apa Ya Merangsang Akar Buat Buat Supaya Di Dalam Ini Lagi Di Oprek Mudah Mudahan Akar Barunya Keluar Mudah Mudahan Jadinya Nanti Bisa Muter Akarnya Ini Pohon Pusuk Bintang Yang Baru Di Oprek Mudah Mudahan Teman Teman Barusan Liputannya Tentang Pusuk Bintang Yang Saya Rawat Di Galeri Sakata Sakata Mudah Bintang Medan Kرج Terima kasih.